Intro Fenomena wabah virus corona atau covid-19 yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia Bagaimana tidak virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, provinsi Hubei, China ini telah memakan korban lebih dari 2.600 nyawa dan menginfeksi sekitar 80.000 jiwa atau lebih Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya telah merambah hampir ke seluruh negara-negara besar di dunia mulai dari China, Korea Selatan, Singapura, dan lainnya di daratan Asia hingga ke Italia, Perancis, dan lainnya di daratan Eropa Dan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kasus virus corona telah menjangkit dua warga Indonesia Akibat virus ini, di samping korban yang terus berjatuhan yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi jutaan manusia lainnya terancam terkena wabah mematikan ini Di samping itu, tercatat ratusan kota diisolasi ribuan jalur penerbangan ditutup Bahkan secara khusus, negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan Jama'a Umroh guna mengantisipasi tersebarnya wabah ini di dua tanah suci Menjikapi epidemi global ini, sebagai seorang muslim Hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita Dan berikut ini beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya Dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah Sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri Atau kemampuan makhluk lainnya Ingatlah, bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga Allah berfirman Maka, Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang diantara para penyayang Quran Surat Yusuf Ayat 64 Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran Seperti Surat Al-Falak dan Surat An-Nas Ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari Dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi Dan ialah maha mendengar lagi maha mengetahui Doa ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bila diamalkan oleh seorang hamba di pagi dan petang hari Masing-masing sebanyak tiga kali Maka niscaya tidak akan membahayakannya Segala sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi ini Di samping berlindung kepada Allah Tentunya sebagai seorang manusia Kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha penjagaan Agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini Seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makan-makanan yang baik Rutin memakai masker di keramaian Serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah Maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan Agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas Lagi seperti melakukan isolasi kepada mereka yang terkena virus Atau mereka yang tercurigai terkena virus Dan ikhtiar ini tidaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi SAW yang berbunyi Apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat Maka janganlah kalian masuk ke dalamnya Dan bila kalian berada di dalamnya Maka janganlah kalian keluar daripadanya Sebagai bentuk lari daripadanya Hadis Sriwayat Bukhari dan Muslim Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada Maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah Kita tawakalkan diri kita kepadanya Karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba Hanya berada di tangannya Allah berfirman Katakanlah Muhammad Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku Hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam Quran Surat Al-An'am ayat 162 Dan perlu kita ketahui Bahwa seorang hamba akan tetap hidup Bila mana memang ajalnya belum datang Bahkan bila virus corona Ataupun virus lainnya yang lebih ganas Daripada itu menjangkitinya Namun bila memang sudah ajalnya Jangankan virus corona Atau yang lebih dari itu Bahkan digigit semut pun Seseorang bisa mati Jikalau memang ajalnya telah tiba Ajal seseorang pasti datang Namun pertanyaannya adalah Apakah yang telah kita persiapkan dari Amalan salem menyambut ajal tersebut Semoga Allah menutup hidup kita dengan Husnul Khotimah Bila ada diantara kita Yang ditakdirkan oleh Allah Tertimpa penyakit ini Maka yakinlah Bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh Karena ialah Tuhan yang maha penyembuh Dan yakinlah juga Bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan Kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit Maka ia menciptakan penyembuhnya Maka berobatlah Hadis riwayat Ahmad Demikianlah beberapa kiat-kiat Dalam menyikapi wabah virus corona ini Dan yang terakhir Mari kita berdoa kepada Allah Agar supaya Ia senantiasa menjaga diri kita Keluarga kita Kerabat kita Dan orang-orang yang kita sayangi Dari terkena wabah virus ini Mari kita juga berdoa kepada Allah Agar ia senantiasa menjaga negeri kita Dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya Dari wabah penyakit mematikan ini Sekian informasi dari kami Semoga informasi ini Bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih